Kemudian dari sudut masalih, kemaslahatan umum itu, itu wajib untuk dijaga dan tidak akan terjaga dengan baik kemaslahatan umum itu Kecuali kalau mengagungkan pemerintah dan menghormati pemerintah Maaf ya, ini bukan bahasa saya, ini bahasa Nabi SAW Diberi judul, bab oleh para ulama di dalam buku-buku hadith tentang hal tersebut Baik, saya akan bacakan sebagian hadith dari Rasulullah SAW Tentang hal tersebut, mungkin ada dua hadith yang akan saya bacakan Hadith yang pertama, di dalam bab ini, diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah Beli beri judul, bab di zikri fadli ta'zizil amir wa tawqirihi Bab penyebutan keutamaan Memuliakan pemimpin dan menghormatinya Beli membawakan hadithnya dari Mu'ad bin Jabal Dan ini hadith disahihkan oleh Syekh Al-Bani Rasulullah SAW bersabda Khamsun Manfa'ala wahidatan min hunna Kana baminan Allahi Azzawajal Ada lima Siapa yang melakukan salah satu dari lima ini? Dia adalah orang yang dijamin oleh Allah SWT Dia dijamin oleh siapa? Oleh Allah Satu Orang yang mengunjungi orang sakit Dua Orang yang keluar mengantar jenazah Tiga Orang yang keluar berperang di jalan Allah Empat Orang yang masuk kepada pemimpinnya Yuridu ta'zizahu wa tawqirahu Dia ingin mengagungkan pemimpinnya Dan menghormatinya Empat Yang kelima Adalah orang yang duduk di rumahnya Sehingga manusia selamat dari kejelekannya Dan dia juga selamat dari kejelekan manusia Ini lima Siapa yang melakukannya? Allah menjaminnya Kemudian beliau bawakan hadith yang lain Dari Abu Bakrah Rasulullah SAW bersabda Siapa yang menghinakan pemerintah Allah Maka Allah akan menghinakannya Manusia akan terus menerus dalam kebaikan Sepanjang mereka masih Mengagungkan pemerintah dan ulamanya Kalau mereka agungkan dua golongan ini Ulama dan pemerintah Maka Allah akan Perbaiki dunia dan akhirat mereka Tapi kalau mereka meremehkan dua ini Menghinakannya Maka Allah akan merusak Maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka Dunianya di tangan pemerintahnya Akhiratnya di tangan ulamanya Sepanjang dia agungkan Maka dia akan memperbaiki dunia Dan akhiratnya Jadi masalah umum itu tidak terwujud Coba bayangkan Kalau setiap orang Meremehkan pemerintahnya Membicarakannya Menjelekannya Maka kita akan berada di kondisi Seburuk-buruk umat Itu seburuk-buruk manusia itu Dikatakan oleh Nabi Sejelek-jelek kalian Sejelek-jelek para pemerintah kalian Adalah siapa Yang kalian benci kepada mereka Mereka juga benci kepada kalian Kalian melandat mereka Mereka juga melandat kalian Itu sejelek-jelek umat Maka jangan masuk Kedalam hal yang seperti itu Karena itu Ini kaedah di dalam Politik syari'i Ya kalau berbicara tentang Kemaslahatan Itu harus dibangun Di atas dasar ini Kemasahatan 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 Kemasahatan